Halo semuanya kembali lagi di channel Zoales Prasetyo jadi di kesempatan kali ini saya akan review motor Honda yang jarang sekali kita lihat di jalan jadi motor ini bisa terbilang motor yang sangat langka yaitu Honda ST125 DAX motor sekecil ini mesin 125 cc harganya menyentuh 80 juta lebih jadi jika kita lihat dari harganya tentunya motor ini bukan buat kaum mending-mending ya lebih arahnya untuk para kolektor yang biasanya uangnya itu udah kelebihan bingung mau ngapain bisa beli motor ini karena biasanya ketika saya review motor-motor unik seperti ini dengan harga yang tinggi banyak yang komen mending beli ini mending beli itu jadi motor ini bukan untuk kaum mending-mending unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer untuk alamat dan kontak marketingnya ada di deskripsi nah jadi salah satu yang membuat motor ini harganya fantastis mahal karena memang tidak diproduksi di Indonesia alias unit Sibiu mungkin Anda diproduksi di Indonesia tidak akan semahal itu ya sampai 80 juta lebih untuk OTR Jakarta oke langsung saja kita bahas seputar motor ini yang pertama kita akan bahas dari bagian depan jadi di bagian depan untuk bagian atas disini terdapat dudukan plat nomor bahan besi ya ini kebetulan sudah terpasang covernya cover bawaan kemudian untuk bagian pencahayaan headlampnya dia desainnya bulat nah bulat sudah full LED jadi di bagian lampu utamanya DLED di bagian tengahnya terdapat pemisah ya menggunakan aksen warna krum atas bawahnya juga menggunakan warna krum nah di bagian sampingnya ini terdapat DRL nah ini menarik nih ya desainnya bulat tapi ada DRL nanti akan kita coba nyalakan untuk melihat tampilannya nah kemudian di bagian frame luarnya dipadukan dengan warna krum jadi tampilannya semakin terlihat klasik nah di bagian samping untuk bracket lampunya disini menggunakan bahan besi warna merah glossy desainnya nongol keluar dan sudah LED juga ya desainnya bulat untuk bagian mikanya dia ada motif buram-buram seperti ini nah untuk klakson posisinya ada di bawah headlampnya untuk kaki-kaki depan suspensi depannya disini USD atau upside down ya merk SOA dan bagian tabungnya disini menggunakan warna silver ini beda nih dengan shock USD pada umumnya biasanya warnanya emas nah kalau yang ini warnanya silver nah ini dia kemudian untuk bagian fender dipadukan dengan warna silver juga full glossy di bagian ujungnya plastik kasar ya warna hitam nah bagian pengreman untuk rem depan sudah disc brake dan tidak tanggung-tanggung sudah ABS ini salah satu yang membuat harganya tinggi karena pengreman sudah ABS untuk kaliper menggunakan Nissin 2 piston ya ban depannya gambot ya jadi menggunakan ukuran 120x70 ringnya 12 jadi ringnya kecil bannya gambot jadi tampilannya donat ya nah untuk velgnya menggunakan velg racing tampilannya simple jadi hanya satu palang dicat menggunakan warna hitam nah penampakannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini ya dari Honda ST125 DAX terbaru 2024 oke lanjut kita bahas ke bagian cockpitnya nah di bagian speedometernya full digital nah mengingat harganya yang lumayan mahal gak lumayan ya memang mahal ya untuk speedometer tentunya full digital tampilannya bulat nah untuk nyalanya warna biru di bagian atas ada indikator bahan bakar kecepatan dan odo atau total kilometer bisa kita ubah melalui tombol yang ada di bagian sebelah kiri jadi bisa ke trip A, trip B dan kembali lagi ke odo jadi di bagian sebelah kiri ada dua tombol ya set dan select yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya kemudian ada indikator ABS lampu jarak jauh, send, engine check dan netral di bagian frame luarnya dia menggunakan warna chrome juga ya jadi selaras dengan headlampnya kemudian di bagian keamanan masih kunci kontak manual belum smart key atau keyless nah penambakan dari kuncinya seperti ini jadi kalau Honda Classic itu tampilan logonya berbeda ya nah saya pengepaknya dia berbeda seperti ini desainnya kalian akan dapatkan dua kunci nah belum tersedia shutter key ya jadi keamanannya hanya kunci setang saja nah kemudian untuk bagian segitiga atas full hitam ada logo Honda 3D racernya juga full hitam nah desain setangnya dia naik ke atas seperti ini naik ke atas full chrome tombol-tombol di bagian setang di sebelah kiri ada lampu jarak jauh jarak pendek ada klakson dan send ya di bagian sebelah kanan hanya starter belum ada engine cut dan hazard tampilan hand grip juga berbeda dengan motor-motor Honda pada umumnya jadi tampilannya klasik jalunya juga tampilannya klasik nih simple ya warnanya chrome nah lanjut di bagian area tengah sini jadi untuk area tengah sini ini full rangka semua ya ini full besi teman-teman jadi full besi rangka semua merah kemudian ada logo Honda Classic di bagian depan ini logonya beda ya jadi menggunakan background warna merah logonya putih dipadukan dengan chrome kemudian ring luarnya juga chrome ada stripping disini bertuliskan DAX menggunakan paduan warna hitam dan silver kemudian di bagian tengah ada tulisan ST125 nah disini juga menggunakan stripping nah ini dia kemudian untuk mesinnya nah dengan harga 80 juta lebih OTR Jakarta mesinnya ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC berbendingin sirip-sirip atau udara jadi belum radiator ya kapasitas oleh mesinnya hanya 0,8 liter mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear jadi kasarnya ngomong ini mesinnya kurang lebih mirip-mirip dengan mesinnya Supra X125 jadi mesin 125 cc injeksi tapi harganya 80 juta lebih luar biasa ya nah di bagian bak mesin full hitam glossy ada tulisan Honda diukir penampakan dari bloknya seperti ini kemudian untuk step depan dia menggunakan model pegas aluminium dibalut dengan karet ya penampakan dari pedal remnya kurang lebih seperti ini nah yang menarik kenalpotnya kenalpotnya ini muter-muter teman-teman jadi dari bagian depan dia ke belakang dulu leherannya dari belakang ditarik lagi muter ke depan baru dia naik ke atas nah untuk kenalpotnya di bagian leheran ini full dibalut dengan cover ya bahannya plat seperti ini warnanya krum jadi full krum kenalpotnya ini desainnya naik ke atas jadi memang tampilannya unik banget ya full krum di bagian belakang juga full krum nah seperti ini kemudian ada tambahan pemanis plastik di bagian tengah desainnya lubang-lubang di bagian atas juga plastik ya nah kemudian di bagian ujung kenalpotnya desainnya lancip tidak ada end cap di bagian ujungnya nah kemudian untuk step belakangnya disini menggunakan model pipa dibalut dengan karet di bagian permukaannya desainnya dia mundur ke belakang kemudian untuk kaki-kaki belakang swing armnya disini menggunakan model kotak ya jadi bukan banana kemudian untuk suspensinya menggunakan double shock disini belum shock tabung ya nah simple tampilannya pengereman belakang juga sudah disc brake jadi disc brake depan belakang namun untuk ABSnya hanya satu channel jadi di bagian belakang belum ABS ya pengeremannya untuk kaliper menggunakan Nissin 1 piston ban belakangnya 130x70 ring 12 sudah tubeless tentunya sekali lagi tampilan velgnya simple seperti ini nah naik lagi ke bagian joknya untuk joknya ini cukup panjang jadi ini bisa untuk boncengan ya karena biasanya motor-motor model klasik seperti ini CBU itu hanya single seat nah kalau ini bisa buat boncengan jadi dia ditarik dari bagian depan hingga ke belakang tampilan joknya simple full hitam seperti ini kemudian untuk behel belakangnya juga tampilannya klasik menggunakan warna full chrome desainnya naik ke atas kemudian fender belakangnya nah disini menggunakan bahan plastik jadi terlihat seperti besi ya ini plastik warnanya juga silver glossy untuk stop lampnya ini desainnya juga unik ya jadi bulat desainnya dibalut dengan mica berwarna merah desainnya juga bulat sudah full LED ya jadi sama sekali tidak ada bohlam disini kemudian untuk warnanya disini full chrome juga ini tampilannya klasik banget kemudian di bagian ujungnya dipadukan dengan plastik kasar ada lampu penerangan plat nomor desain yang ngulak keluar dan tambahan mata kucing ini kebetulan sudah terpasang cover plat bawaan Honda ya nah kita akan beralih ke sisi sebelah kirinya di bagian sebelah kiri penampakannya seperti ini nah untuk tuas perpindahan gearnya dia model depan belakang nah seperti motor bebek ya kemudian di bagian samping ini terdapat aksen warna krum desainnya oval di bagian tengah hitam ada tulisan ST125 nah untuk membuka joknya tinggal kita colok dari sini ya nah disini ada lubang kunci kita putar ke kanan nah untuk penampakan dari balik joknya seperti ini jadi di area depannya ini filter udara tidak ada bagasi ya kemudian tangkinya ini hanya 3,8 liter jadi tangkinya kecil banget nih teman-teman jadi biasanya para kolektor beli motor ini itu cuma buat pajangan kalau enggak cuma buat muter-muter komplek ya karena memang kapasitas tangkinya kecil ya untuk bodinya ini full merah semua nah bodinya ini langsung menjadi satu dengan rangka ya jadi ini full rangka full rangka besi oke ya untuk penampakan fullnya kurang lebih seperti ini dari bagian belakangnya nah sekarang kita coba menyalakan pencahayaannya ya kita akan lihat tampilan lampunya depan belakang sekaligus kita menyalakan sennya sudah menyalah nah kita lihat dari belakang dulu untuk penampakan dari stop lampnya seperti ini jadi desainnya bulat full LED sennya desainnya bulat sudah LED juga nah ini dia kemudian lampu penerangan plat nomor disini juga sudah LED ya untuk headlampnya nah bagian depan penampakannya seperti ini jadi ketika kunci kontak menyala yang menyala bagian DRLnya ya DRLnya kanan kiri nah kemudian untuk sennya depan seperti ini jadi menurut kalian seperti apa nih seputar motor ini motor 125 cc CBU harga 80 juta lebih ya untuk OTR Jakarta sekali lagi unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi selamat menikmati